Selamat datang di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudiputra Cilengsi Bogor Visi Balai Rehabilitasi Sosial Marsudiputra Cilengsi Bogor adalah Menjadi LPKS terdepan dalam memberikan layanan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum Balai Rehabilitasi Sosial Marsudiputra Cilengsi Bogor Berhalamat di Kampung Cipicung RT12 RW05 Desa Makarsari, Kecamatan Cilengsi, Kebupaten Bogor Proses Layanan Proses Penderimaan dan Registrasi Memiliki syarat sebagai berikut Mendapat rujukan dari BAPAS, LAPAS, Kepolisian, Kejaksaan Dan rujukan dari Instansi Sosial Kebupaten dan Kota Sejawa Barat Yang pertama Anak titipan atau anak rujukan dari aparat penegak hukum atau APH Persyaratannya A. Surat penitipan atau rujukan, kemohonan, dan jawaban B. Surat pernyataan ditandatangani pihak penitip tentang tidak ada menuntut apabila anak kabur di luar kemampuan LPKS C. Mengantar dan menjemput anak sesuai kebutuhan proses peradilan menjadi tanggung jawab penitip D. Resume kasus atau kronologi kasus E. Surat pernyataan menerangkan batas waktu penitipan Yang kedua Anak titipan atau anak rujukan dari non-aparat penegak hukum A. Surat pengantar atau permohonan ke LPKS B. Melengkapi dengan data anak, keluarga, atau wali C. Bila memang telah menjadi dampingan agar menyerahkan hasil asesmen tentang keadaan masalah anak Syarat lainnya untuk APH dan non-APH A. Surat pernyataan orang tua atau wali untuk menerima kembali setelah selesai masa pelayanan B. Surat pernyataan kesediaan anak dan keluarga mengikuti program melayanan C. Untuk anak rujukan hasil Bentuk layanan rehabilitasi yang diberikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bimbingan fisik terdiri dari sandang, pangan, papan, dan kesehatan Bimbingan sosial Bimbingan individu, kelompok, dan klasikal Bimbingan mental Agama dan etika kepribadian Bimbingan keterampilan Sesuai bakat, minat, dan hasil asesmen Ekstrakulikuler Ekstrakulikuler Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!